Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Azmi Azmi Rozali Tadi pagi hadir, subuh kemarin hadir di masjid Saya di khutbah tadi Menangkap Ustadz Memberi stigma tertentu negatif kepada para pesantren Hafiz Adik-adik kita yang sedang berjuang untuk menghafal Al-Quran saat ini Dan itu hampir jatuh air mata saya Mendengar hal itu disampaikan di khutbah Pertanyaan saya adalah Sebelumnya kalau itu diucapkan oleh Presiden Amerika Kami sudah biasa, saya sudah biasa Kalau itu diucapkan oleh kaum bazir yang membenci Islam Kami juga sudah biasa Ini yang sekarang yang ngomong saya Tapi kalau sekarang yang bicara itu Ustadz memang agak hampir jatuh air mata saya Ustadz Kenapa Bapak jatuh air matanya? Apa saya menyerang orang rumah Tafiz? Iya Ustadz Dari khutbah itu yang saya tangkap Itu Ustadz memberi stigma negatif kepada para kelompok Hafiz Al-Quran Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak kira saya bukan orang rumah Tafiz Saya orang rumah Tafiz juga Pak Bapak kira saya bukan penghapal Quran Saya penghapal Quran juga Saya punya sanat Quran juga Tapi baginda Nabi mengabarkan Nanti di akhir zaman akan muncul khawarij Yatluna ayatillah rotba Mereka kalau baca ayat itu rapi Kita gak faham Maksudnya apa? Ternyata di akhir zaman menjamur rumah-rumah Tafiz Disitulah masuk khawarij Saya gak menyalahkan rumah Tafiz Tapi saya menyalahkan kalau rumah Tafiznya kemasukan Paham? Dari 2008 Saya membersamai rumah Tafiz di Pamulang, di Ciputat Di Solo Kita ngajar mereka Bahkan saya sampai sekarang masih ngulang-ngulang hafalan saya lah Ya Masih Gak ada stigma negatif Stigma negatif itu kalau rumah Tafiz sudah kemasukan Dan itu kejadian Pak Saat jamaah kita sudah ngurus masjid sekian tahun Ada anak tetangga ditaruh di rumah Tafiz Rumah Tafiz namanya kayak sohabat gitu Ya Pas Ramadan Ada surat dari madrasahnya Untuk berceramah berkultum Apa isi kultumnya? Dari awal sampai akhir menyalahkan amalan di masjid itu Anaknya baru berumur 9 tahun Kemasukan gak? Kemasukan Pak Itu disana, di pusat itu Saya gak tahu nasibnya kalau disini Maka Supaya tidak kemasukan Tolong Orang-orang sekitar Atau praktisi Tafiz Bersanat dalam Al-Quran Bukan hanya sanat bacaan Tapi juga sanat Pemahaman Jadi stigma negatif kita kepada orang yang menyusup kepada rumah Tafiz Bukan rumah Tafiznya Saya mau tanya Pak Dari dulu negeri ini sudah ada belum pesantren Tafiz? Bapak jujur Sekarang yang buka rumah Tafiz Hafiz gak? Jujur aja Pak Hafiz gak? Rentan gak kemasukan? Itu maksud saya Paham? Kenapa kita Kalau mau mengurim anak kita Tafiz Gak dikirim ke pesantren Tafiz Dimana pesantren Tafiz? Di Indonesia paling maju Anak kecil-kecil Pak Kayak gini Hafiz 37 Banyak RCTI kan baru muncul kemarin sore Yang digawangi oleh Syekh Ali Jabera Almarhum Uh kalau di Kudus Di Kerapiak Pengandaran itu udah biasa Bocah-bocah kecil hafal Quran Tapi di Kudus Ada syarat ijazahnya Gak boleh ikut Musabako Gak boleh ikut Lomba Quran Gak boleh Anak-anak kecil Hafiz Quran 30 juz Anak itu percaya gak? Sekini-kini Kelas 6 SD udah ulang sekian kali Masuk SMP udah belajar kiroat Mereka sebagian Kita ini Giliran politik Ustadz gak boleh ngomong politik Giliran kimia Kedokteran Ustadz gak boleh ngomong Giliran antum gak ahli Quran Punya rumah Pengen beramal Gak percaya sama Ustadz Udah buat aja rumah Tafiz Gaji aja Ustadz Kita ini siapa Bisa gaji-gaji orang? Emang kita bisa Menjamin Quran yang kita sebar itu Sahih Ini mohon maaf nih Orang-orang kaya ya Antum percaya deh Ustadz Percaya sama ulama Yang bersanat Ini Ngeliat Ustadz udah curiga dulu ya Akhirnya rumah Tafiz Gak dilepas-lepas Buat pesantren Bangunannya doang Banyak pak Saya udah jalan Orang kaya Bingung mau beramal Dia buatlah pesantren Judulnya Tapi gurunya gak ada Dimintalah seorang Ustadz ngajar Tiga bulan kabur Ganti lagi Ustadz Setahut bubar semua Dia kira pesantren itu Kalau ada bangunan Terus setengahnya ada masjid Berkubah Terus ada kaligrafi Dia mengira Pesantren itu begitu Pesantren bukan itu pak Pesantren itu Guru Murid Kiai Santri Ngaji Baru ada bangunan Kalau orang Sok-sok beragama Dia buat bangunan dulu Dia kira bisa bikin pesantren Paham Yang ngerti pesantren siapa? Ulama Yang ngetri buat jalan Buat bangunan siapa? Insinyur Maka kami gak urus pak itu Kita ini sering Membatas-batasi Ustadz Tapi kita kemudian Ngambil Wilayah dia Ya Jadi kalau gak pakar-pakar amat Lu serahin ke pakarnya Rentan Rentan sekali Dan Bapak percaya atau tidak Salah satu guru saya Didatangi Salah satu gerakan rahasia Di dunia Di dunia Saya gak usah sebut Dan mereka mengatakan apa Disampaikan ke kita Waktu itu Ini Bapak percaya atau tidak Ini bukan stigma negatif Rumah-rumah Tafis Mahat-mahat Tafis Yang tidak jelas Sanatnya itu Itu proyeknya kami Itu mereka yang ngomong Tahun lalu Untuk mengadu Ulama-ulama Yang ada di pesantren-pesantren Dengan orang yang juga berkopiah Ngafal Quran Tapi isi dalam kolbunya Tidak ada Quran Dia cuma ngapal-ngapal Ini mohon maaf Kita ini kan Termakan Kalau Kalau Maka itu Ahli Quran Ahli Quran itu Ada yang pakarnya Hafalan Ada yang pakarnya Tafsir Ada ahli Quran Pakarnya di hadis Ada ahli Quran Pakarnya di fikih Ada ahli Quran Pakarnya di Tasawuf Itu semua ahli Quran Bukan yang cuma Tamatan Quran Pak Hafal Tafis-Tafis Enggak Apakah bisa Mengamalkan Quran Tanpa ilmu fikih Apakah bisa Mengamalkan Al-Quran Tanpa ilmu akidah Kan gak bisa Jadi tolong diluruskan Pak ya Saya tidak pernah Punya stigma negatif Kepada penghafal Quran Saya cuma Mengkhawatirkan Jika rumah-rumah Tafis Dibuat oleh orang Yang bukan ahli agama Nanti kesusupan Oleh kelompok khawarij Itu aja pak Ya